Halo semuanya, balik lagi di channel gue Rizky Irhangni Di video kali ini gue bakalan bermain game GTA 5 offline lagi Yang dimana gue disini akan mencoba untuk modifikasi mobil supercar Mobil supercar yang akan gue modifikasi adalah mobil Zentorno Dan sebelumnya juga gue udah pernah ngebuat tuh ya video mobil Zentorno Tinggal kalian cek aja di atas kanan kiri-kiri ini bakalan gue taruh linknya Dan kenapa gue buat video mobil Zentorno lagi? Karena si Rockstar ini baru aja ada pembaruan untuk mobil Zentorno coy Jadi mobil Zentorno ini dipembaruan lagi untuk menjadi lebih bagus lagi untuk modifikasinya Jadi misalnya kalian penasaran sama video gue ini langsung aja kalian tonton dari awal sampai habis coy Oke gak usah banyak cencong lagi langsung aja kita beli mobil ini di internet Lalu kalian cari ke Travel and Transport Lalu kalian cari lagi ke Legendary Motorsport Lalu kalian pencet short by price Lalu kalian cari mobil Pegasi Zentorno Mobil ini dijual dengan harga 725.000 dolar Untuk harga disini tidak ada perubahan sama sekali coy Dan disini juga ada beberapa warna yang bisa kalian pilih Dan langsung aja disini mobil Zentorno nya udah ada di depan gue Dan mobilnya tuh masih sama aja cuy ya Untuk mobil standarnya Nah jadi seperti ini tampilan luarnya Dan gue juga masih penasaran sama tampilan dalamnya Oke langsung aja kita coba masuk ke dalam mobil ini ya Oke sekarang gue udah berada di dalam mobil Zentorno Untuk tampilan dalam mobilnya tuh sama aja cuy Gak ada perubahan Nah kayak gini bentuknya dan langsung aja karena gue penasaran sama modifikasinya Langsung aja kita bawa mobil ini ke bengkel Los Santos Custom Oke langsung aja kita pergi kesana Oke sekarang gue baru aja nyampe di Los Santos Custom Dan langsung aja kita modifikasi mobil Pegasi Zentorno ini Disini ada armor Untuk armor gue upgrade ke 100% Untuk rem gue disini milih yang rest Untuk bumper depan gue disini milih rest splitter Jadi rest splitter itu dia warnanya berubah untuk bumper depannya Terus untuk bumper belakang gue disini milih yang paling bawah juga Terus untuk cases gue disini milih yang paling bawah Secondary color Terus untuk engine gue disini milih level 4 Dan untuk nalfot mobil ini terakhir ada di epic exhaust Nah ini gue pilih Dan disini yang paling bawah ini ada pembaruannya Namanya quad exit Untuk grill gue disini milih paling bawah cuy Jadi grillnya tuh jadi warna hitam semuanya Terus disini ada hood Untuk hood juga gue disini milih pegasi hood Terus untuk klakson gue disini milih classical horn loop 1 Terus untuk lampu disini ada xenon slide gue pilih juga Terus untuk neon color gue milih front and back and sides Terus untuk warnanya gue disini milih warna purple Warna ini cuy warna purple Jadi gue mau ngubah mobil ini menjadi lebih bagus lagi Lalu disini juga ada livery Untuk livery mungkin gak bakalan gue tambah cuy Karena nanti kalau ditimba livery lagi bakalan aneh Jadi warna aja cuy polos Terus untuk plat gue disini milih yang paling bawah Dan disini ada warna Untuk primary color gue disini milih warna metallic Dan gue disini akan mengubah warna mobil ini menjadi warna midnight purple Kita cari dulu warnanya Warnanya banyak banget Nah ini dia warna midnight purple Terus untuk secondary color gue disini juga milih warna midnight purple Dan yang dimana warna ini ada di bawah cuy Gila mobil ini jadi gagah banget kalau kita tambah midnight purple Oke jadi nanti tinggal kalian komen aja Kalau warna mobil ini gak cocok sama warna primal color nya Tinggal kalian komen aja saran selanjutnya untuk modifikasi mobil Warna apa tuh Terus untuk roll cake gue disini milih secondary yang paling bawah ini Terus untuk roof Roof gue disini milih ada rest roof scoop Terus untuk skirts gue disini milih primary rest skirts Terus untuk spoiler Nah sayap juga disini ada perubahan cuy Untuk sayap gue disini milih yang rest wing Dan disini juga ada sun strip Untuk sun strip gue disini milih yang mana ya Lah Gue disini milih painted strip aja Terus untuk transmisi gue pilih yang rest turbo juga gue tambah Dan untuk bannya gue disini milih ban cetak carbon air aja mungkin ya Nah ya gue disini milih cetak carbon air Terus untuk warnanya gue tambahin juga midnight purple juga Biar sama dengan warna utama mobilnya Nah ini warnanya Terus untuk tires gue kasih custom Gue kasih bulletproof tires dan gue kasih black tires smocks Terus untuk warna kacanya gue disini milih dark smocks Oke sekarang gue baru aja menyelesaikan modifikasi mobil zentorno cuy Jadi mobil ini menjadi lebih ganteng lagi Lebih tampan Lebih kecil lah daripada sebelumnya cuy Dibantu dengan warna midnight purple Jadi misalnya kalau kalian tuh gak Gak suka sama warna ini Tinggal kalian komen aja untuk Modifikasi selanjutnya mau warna apa nih Tinggal kalian komen aja di bawah Nah disini gue mau ngejelasin lagi Untuk yang terbaru dia ada di bumper depan Bumper belakang Terus untuk di spoiler sayap Di roof Di mana lagi Di sanskrip Terus di hex house kenal pot Jadi begini cuy penampilan mobil zentorno Setelah kita ganti warna dan kita tambah custom lagi Kita modifikasi lagi menjadi lebih keren Dan untuk warna lampu gue tambah lagi untuk warna senons Jadi gue disini mau nyobain suara geberan mobil zentorno ini cuy Apakah ada perubahan sama sekali Kita coba dulu ya Nah ini lampunya gue hidupin Nah jadi suaranya tuh kayak gitu cuy Suaranya kayaknya gak ada perubahan sama sekali Mungkin kalau kalian pake inset Mainnya Mungkin suaranya tuh bakalan kedengeran banget Oke jadi kayak gini cuy penampilannya Sebelum video ini gue tutup Gue disini mau nyoba mobil ini di jalan nantol Apakah mobil ini warit dengan harga 725 ribu dolar Dan dengan kecepatan tinggi Oke langsung aja kita coba di jalanan tol Oke sekarang gue udah berada di jalanan track lurus Yang urusan gue buat di director mode Tadinya gue pengen nyoba di jalanan tol Tapi takut nabrak-nabrak Oke langsung aja kita gas di jalanan director mode Trehan lurus Nah disini kecepatan mobil gue udah nyampe di 80 km per jam Dan sekarang udah nyampe di 100 km per jam Dan disini kita liat mobilnya sekarang udah mentok Di sekitar 110 km per jam Dan apakah mobil ini bisa ngelewatin 110 km per jam Dan gue disini masih agak gimana gitu sama GTA 5 Mobil-mobil sport itu dia gak bisa ngelewatin 120 km per jam Dan mentoknya itu cuma 130 doang cuy Gak bisa sampai 150 atau 170 Mungkin kalau kalian tau kalian bisa komen dari bawah Dan disini kita liat lagi mobilnya masih di sekitar 110 km per jam Dan mobilnya juga udah geter cuy udah limit Mungkin mobil ini akan naik lagi kecepatannya Gue juga kurang tau Nah makanya kita saksikan bersama-sama nih Kita buat jalanan trek lurus biar tau kecepatannya Nah ini bentuk penampilan dari luar cuy Gila mobilnya keren banget Dan sekarang udah mulai mentok 120 km per jam Oke sekarang kita liat lagi nih Sampai jalanan trek yang gue buat ini Sampai habis cuy Gimana kecepatannya bakalan nambah lagi Apa cukup segitu doang nih Kayaknya menurut gue cukup segini-gini doang nih Soalnya dia kecepatannya gak nambah-nambah Cuma 120 km per jam doang Untuk suara kenal pot mobil ini bagus juga cuy Dan yap Jadi mobil ini warit lah dengan asa harga 725 ribu dolar Dan kemungkinan video gue sampai sini dulu Jika kalian suka sama video gue Langsung aja kalian like, komen, share, subscribe Dan tunggu video gue selanjutnya Dan untuk malam senin gue mungkin akan upload lagi Thank you semuanya Terima kasih Terima kasih